Audio Jump I feel so happy, I'm very happy Cristiano Ronaldo dan Portugal akhirnya berhasil menyelesaikan misi mereka untuk lolos ke pilihan dunia tahun ini Itu terjadi setelah skuad asuan Fernando Santos tersebut menang atas Makedonia Utara dengan skor 2-0 Hal yang akhirnya langsung menimbulkan berbagai reaksi entah itu dari kubu Portugal sendiri maupun dari Makedonia Utara Lantas reaksi seperti apakah yang terjadi usai Seleco das Kinas lolos ke pilihan dunia? Dan untuk itu inilah selengkapnya Misi terselesaikan Itulah kalimat yang patas untuk Portugal atas keberhasilan mereka lolos ke putaran final piala dunia tahun ini Dimana dalam pertandingan yang diselenggarakan di Estadio do Drago Portugal menang oleh 2 gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes Tentu keberhasilan juara piala Eropa 2016 tersebut Sekaligus memungkam kritikan yang sempat diterima Karena sebelumnya Ronaldo dan kawan-kawan sempat diremehkan dan diprediksi tidak akan lolos Mengingat yang akan lolos adalah Italia Negara yang setahun sebelumnya menjadi raja Eropa Tapi kini semuanya berbanding terbalik Saat Italia tersingkir dan tiket menuju piala dunia resmi digenggam oleh timnas Portugal Ya berkat lolosnya Portugal ke piala dunia Tentu membuat banyak orang bereaksi Salah satunya dari Presiden Makedonia Utara Yaitu Stavro Pandarowski Dimana pria berusia 58 tahun itu memberikan ucapan selamat di akun twitternya Hal yang pastinya cukup mengejutkan Mengingat sebelum pertandingan Stavro Pandarowski sempat yakin bila negaranya yang akan lolos ke piala dunia Bahkan dirinya sangat berani menyantil nama Ronaldo Bila pemain Manchester United itu akan bernasib sama seperti Italia Selain dari Presiden Makedonia Reaksi juga datang dari Stefan Ristovski Menurut pemain Dinamo Zagreb tersebut Jangan pernah membuat kesalahan sekecil apapun Jika lawanmu adalah timnas Portugal Ketika Anda bermain melawan tim-tim hebat ini Dengan pemain seperti Cristiano dan Bruno Anda tidak boleh membuat kesalahan Namun itu terjadi dan Portugal memanfaatkannya Kami maukan yang terbaik Masih berusaha menyamakan kedudukan Tetapi dengan gol kedua itu terbukti terlalu banyak Kata Ristovski usai pertandingan Berbeda dengan yang diucapkan Ristovski Pelatih Makedonia yakni Blagoja Mielovski Memilih untuk memberikan selamat kepada Portugal Karena telah berhasil lolos ke piala dunia Qatar tahun ini Dengan mengalahkan skuadnya Saya ingin mengucapkan selamat kepada Portugal Karena lolos ke Qatar Saya berharap Anda semua beruntung Saya sangat bangga dengan pemain saya Mereka melakukan pekerjaan dengan baik Ucap Mielovski pada Nation Minuto Sementara itu usai membawa negaranya lolos ke piala dunia Cristiano Ronaldo tampak bahagia bukan main Dirinya pun sangat berterima kasih kepada semua orang Portugal Yang tak henti-hentinya memberikan dukungan Itu diucapkan oleh Ronaldo pada akun Instagramnya Tujuan tercapai kami berada di piala dunia Qatar Kami berada di tempat yang layak Terima kasih kepada semua orang Portugis Atas dukungan yang tak kenal lah Ayo Portugal Lebih lanjut reaksi lainnya juga datang dari media sosial Seperti yang terlihat dalam beberapa cuitan Twitter berikut ini Jadi itulah reaksi dunia setelah melihat tim nasi Portugal Lolos ke piala dunia usai dini hari tadi Mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 2-0 Terima kasih telah menonton!